Assalamualaikum, hai semua Hari ini saya bikin hidangan penutup manis yang enak banget Bahan dasarnya kata Yvi, orang bilang ini namanya kunava Tapi kunava ini saya mix dengan whipped cream, green tea, dan buah mangga Ini hasilnya cantik banget ya, aromanya nendang banget Dan pastinya ada seger-seger dari buah mangganya Langkah pertama siapkan 200 gram kata Yvi Lalu tuangkan margarin cair sekitar 80-100 gram Lalu aduk-aduk margarin dan kata Yvi-nya sampai benar-benar rata Nah ini udah benar-benar rata ya mams Sekarang mau saya panggang dalam wajan 4 lubang Jadi untuk kata Yvi-nya ini saya panggang di wajan aja ya mams Nggak perlu pakai oven Caranya mudah banget, tinggal masukin kata Yvi-nya kayak gini Dan nanti agak dipadatkan supaya kata Yvi-nya nggak berceceran Padatinnya bisa pakai gelas atau pakai alat memadat adonan yang lainnya ya Selanjutnya panggang di atas kompor dengan api paling kecil Kata Yvi ini mudah gosong ya mams kalau pakai api besar Jadi usahakan sabar aja supaya hasilnya nggak mengecewakan Nggak butuh waktu terlalu lama juga kok Kata Yvi ini dicampur margarin bisa cepat keringnya Jangan lupa dibalik-balik ya supaya kematangannya merata Dan kalau udah matang bisa langsung diangkat Tiriskan dulu kalau margarinnya masih ada yang netes Ini dia hasil panggangnya Kata Yvi ini belum selesai diolah ya mams Ini baru dasarnya aja Ini teksturnya renyah banget Nanti bakal disiram dengan sirup gula Supaya rasa kata Yvi-nya lebih manis Sekarang saya bikin sirup gulanya dulu ya mams Ini bahannya 100 gram gula pasir Dicampur air, vanili cair dan air Perasan jeruk lemon Aduk-aduk aja ya sampai airnya susut Dan tekstur sirupnya sedikit agak mengental Tapi jangan kental-kental ya Nanti nggak bisa meresap ke dalam kata Yvi panggangnya Setelah selesai dengan sirup gula Saya siapin juga irisan mangga harum manis Mangganya ini wajib yang manis ya mams Untuk krimnya saya pakai yang simple aja ya mams Ini whipped cream instant bubuk Saya pakai 100 gram Dengan ditambah 10 sendok makan air es Untuk bikin whipped creamnya Jangan dimixer pakai mixer ya Jangan sampai mengembang Kayak kalau kita bikin topping kue bolu Ini cukup aduk-aduk gini aja Dan tambahin sedikit gula cair Kalau mau lebih manis Kenapa nggak boleh sampai ngembang? Karena bisa cepat cair Kalau cuma diaduk gini Hasilnya nanti lebih nempel Dan lebih lengket Nggak akan ada drama mencair ya Sekarang masukin manganya Lalu aduk lagi Biar manganya lebih nempel di krimnya Oke Kalau krimnya udah selesai Sekarang kita urus ke taivinya ya Siramkan 1 sendok makan sirup gula Pada masing-masing ke taivinya Kayak gini ya Lalu kasih krim mangga di atasnya Ratakan supaya lebih rapi Dan mudah ditumpuk Nah jadinya kayak gini ya moms Setelah tengahnya dikasih krim Lalu tumpuk dengan kata ivi yang satu lagi ya Jadi ini ada dua keping ya Untuk satu kue kata ivinya Dan kasih lagi krim Di atasnya dan irisan mangga ya Lalu untuk menambah aroma Dan juga tampilan lebih menyelerakan Taburi di atasnya dengan green tea bubuk Ini aroma green tea-nya Bikin relax Wangi banget Terasa enak di lidah Enak juga aromanya di hidung Alhamdulillah ya Udah beres nih Bikin kunafanya Ini rasanya enak banget Manisnya sedeng ya Gak manis-manis banget Kayak kunafa timur tengah Karena saya gak suka ya Kalau terlalu manis Untuk krimnya Biasanya pada pakai krim keju ya Next time kita bikin Yang isian krim keju Dengan taburan kacang pistasio Biar lebih berasa tim tengah Oke deman Sekian dulu ya Sharing resepnya Buat hari ini Di episode mendatang Ada sajian apa ya Intip dulu dong Sampai videonya selesai Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di set kunafa di video tadi bahannya Dari kata V ini Yah Nah Next episode Melimai Cooking TV mau bocorin Cara bikin kata V yang praktis Dan anti gagal tumbuh tanggal tayangnya ya Stay tuned Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax